Kepala 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 K Ufi menyebut telah berkomunikasi dengan KPU untuk syarat pendaftaran yang direncanakan diserahkan ke KPU pada hari Rabu atau Kamis mendatang. Kita akan menuju Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di KPU Provinsi Jawa Tengah. Ada jurnalis Kompas TV, Novelia Hasanah disana. Novel, sudah ada informasi pasangan calon yang akan mendaftarkan diri hari ini kabarnya Antika Perkasa dan Hendra Pihari akan mendaftarkan hari ini atau kapan rencananya? Ya, selamat pagi Radu dan juga Saudara. Saat ini saya tengah melakukan langsung dari gedung KPU Provinsi Jawa Tengah yang dimana hari ini merupakan hari pertama pendaftaran dari Pilkada 2024. Nah, dilihat di belakang saya, KPU Jawa Tengah sudah mempersiapkan layout dan juga tenda maupun karpet merah dan juga kursi untuk menyambut bakal calon baca kada, bakal calon kepala daerah di Jawa Tengah. Ya, setelah terlihat juga tampak di depan gedung KPU juga sudah ada layout begitu ya, terpenerimaan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Juga tampak juga ada kursi yang diwarnai dengan warna merah putih dan juga dekorasi pewarna merah putih. Dengan slogan dari KPU Provinsi Jawa Tengah yaitu Luih Becik, Luih Nyenangkeh, dimana artinya adalah lebih baik, lebih menyenangkan. Ya, memang hari ini hari pertama dari pendaftaran dari Bacagup, walaupun Bacawagup dibuka hari pertamanya oleh KPU Jawa Tengah, hari ini pukul 8 hingga pukul 16 nanti. Ya, saudara, memang menurut rencananya dari keturangan dari Andika Perkasa kemarin, memang hari ini adalah hari dimana Bacagup-Bacawagup dari PDIP, Andika Perkasa dan juga Hendra Pihadi atau Hendi akan mendaftarkan diri di KPU Provinsi Jawa Tengah. Ya, saudara, itu tadi bagaimana persiapan dari KPU Provinsi Jawa Tengah, juga ada kursi, dekorasi, dan juga ada karpet merah. Ya, memang rencananya hari ini Andika Perkasa dan juga Hendra Pihadi, dimana Bacagup, Bacawagup dari PDI Perjuangan, rencananya akan mendaftarkan ke KPU Jawa Tengah. Namun, untuk kapan waktu pastinya mereka akan mendaftar di KPU Jawa Tengah, masih kami tunggu untuk konfirmasi lebih lanjut, karena memang mengenai kapan waktu pastinya masih belum ada kepastian, begitu ya, Radhi dan juga saudara. Oke, semoga ada kepastian dari pendaftaran Andika Perkasa dan Hendra Pihadi, tapi masih dipantau terus oleh Jurnalist Kompasifin Novelia Hasanah. Kami akan berbaharui lagi nanti informasi dari KPU Jawa Tengah.